Alhamdulillah pokoknya beragaman itu digawe asyik mau ini kok agama gak asyik beragama itu harus asyik menurut aku yang koncol-koncol non-islam itu dikenal asyik, ya karena saya banyak komunikasi dengan teman-teman non-islam ini digawe acara orasi kebangsaan di kampus Universitas Kristen Satyawacana Solo 3 UKSW saya ceramah disana berbicara kebinekaan Ramadan kemarin saya mengumpulkan 300 pendeta dari semua aliran calon Kiai amin saya ngumpulkan 300 pendeta di Hotel Borobudur Jakarta 300 pendeta di Jogja dua kali dalam rangka apa? dalam rangka dialog kebangsaan saya bilang gini saya bilang agama ini agama ini harus ada yang benar agama ini agama ini tapi di dalam agamamu dewa orang-orang ibadah orang-orang tahu tidak bisa ngasih agama ini orang-orang kristen ini orang-orang nanti kristen ini kristen negeri sabtu minggu sabtu minggu libur agen kebaikan kalau jangan teruskan cerita nabi ibrahim yang dibakar nih ibu bapa rahimahumullah ketika nabi ibrahim itu dibakar itu ada tiga hewan yang viral ada tiga hewan yang viral berapa bu? ada berapa? tiga tolong lihat jari saya jangan lihat cincin saya kok pamer kebiak cepat muka-muka keri tinggok meneh amplopi kuat gitu kucincin malah kehilangan cincin uncak lagi mbahmu lanjutkan cincinnya apa itu wah ini batu nisan apa jeluk duit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 Inna rahmatullah at-rahmatullah Minalmu hasini Allahumma salli wasallim Wabarik alaha dan nabi al-karim sayyidina wa mulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin rabisrohli saudri wayasirli amri wahlul uqdatan milisani yafqahuqauli amma ba'du hadrotal muhtarumin para masayikh para kiai alim ulama tokoh agama tokoh masyarakat takmir masjid takmir musola wabil khusus panjenganipun pak polisi pak eko para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati hadir pak camat pak kaposek pak dan ramil pak lurah yang saya hormati segenap panitia penyelenggara pengajian Puma bersolawat dengan tema dalam damai untuk negeri, solawat kita untuk Indonesia yang bertempat di desa Karangbangun kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Bapak Ibu Bapak Ibu Pemirsa BTV dan warga masyarakat Karanganyar Rahimakumullah Beli bunga mawar di pasar minggu Ada gajah minumnya susu Hei orang Karanganyar apa kabarmu Izinkan Gus Mirtah mengucapkan I love you Gio-gio Gio-gio Cangkemmu Bapak Ibu yang saya muliakan Nabi Ibu Tidak pernah tahu Bahwa akan ada banjir besar Saat ia diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal Nabi Ibrahim Tidak pernah tahu Bahwa akan tersedia seekor domba Sesaat nyaris memenggal leher buah hatinya Ismail Nabi Musa Banser Gak usah nutupi Duduk saja mas Banser Yakinlah Mereka semua datang Pengen melihat wajahku Tidak pengen melihat raimu Nabi Musa Juga tidak pernah tahu Bahwa lautan akan terbelah Ketika Ia diperintahkan Memukulkan tongkatnya Kelautan Ibu Bapak Yang mereka tahu adalah Bahwa mereka harus patuh Pada perintah Allah Tanpa berhenti berharap Yang terbaik untuk mereka Ini membuktikan apa? Bahwa ketaatan itu berangkat dari hati Bukan dari fikiran Banyak orang yang kemudian gagal imannya Gara-gara lebih cenderung menggunakan logika Dibanding menggunakan hatinya Padahal memahami perintah Allah itu Seharusnya menggunakan hati Bukan menggunakan akal Perempuan itu dominan lebih menggunakan perasaannya Sekitar 86 persen Sementara laki-laki Sementara laki-laki dominan menggunakan akalnya Sebesar 86 persen Perempuan itu lebih dominan menggunakan hatinya 86 persen Maka lumrah kalau cewek itu baperan Cewek itu kok baperan lumrah Karena 86 persen menggunakan hatinya Itulah alasan kenapa dalam Islam Perempuan itu tidak punya hak untuk menceraikan Soalnya lah orang weda itu megat Wow Pasti tingkat perceraian itu akan tinggi Soalnya titik-titik baper, titik-titik pegat Yang biasa baperan biasanya jilbabnya coklat Kalau cowok itu 86 persen menggunakan akal Makanya tingkat stresnya cowok itu jauh lebih tinggi dibandingkan cewek Kalau cewek itu pak bu Karena menggunakan hati Dia gampang curhat Ketemu konconing pasar curhat Ketemu konconing pengajian curhat Baru kenal curhat Karena menumpahkan isi perasaannya Kalau cowok itu banyak yang stres pak Kenapa? Karena menggunakan akal tidak mau curhat kepada temannya Maka survei membuktikan Mayoritas orang gila yang berada di jalan itu rata-rata Ejah... cowok Ini apa seminggu? Yang kentir jalan menurut saya tidak mau tidak ada seiman Dengan jalan saya tidak ada sepi dan tidak ada sepenuhnya Dan tidak ada sepenuhnya kalau gondalkan dulu maka Bapak Ibu yang saya muliakan orang beragama itu harus mengsinkronkan antara akal dan hati maka banyak perintah-perintah agama itu yang dirasa tidak masuk akal atau mujizat-mujizat yang mungkin tidak masuk akal contoh peristiwa Nabi Muhammad itu ada drone ada drone ini menengok main gambarnya kita artis kita malah dilongok ketibaan drone merongos itu drone-nya itu dari Pak Eko pindah lokasi kedua sana kenapa Bu oh drone Puma Allah pamer ini drone Puma nah contoh yang kemudian kita bisa lihat bahwa beragama itu harus mengsinkronkan antara hati dan akal karena banyak ajaran agama itu yang didesain tidak masuk akal makanya ada pertanyaan Gus kenapa ajaran agama itu banyak yang tidak masuk akal iya karena kalau semua ajaran agama itu masuk akal berarti gak ada bedanya antara agama dan ilmu pengetahuan orang gak usah butuh agama cukup kuliah saja selesai makanya kita itu gak bisa menyalakan seumpama weh duwe tonggo beragama beda keyakinan beda dengan kita umpamanya menurut akalmu salah tapi menurut keyakinan mereka benar kita bisa apa om mereka meyakini walaupun secara logika menurut kita salah nah awal kemudian terjadi konflik itu gara-gara apa gara-gara orang tidak bisa mensinkronisasikan antara akal dengan hati langganggu akal orang-orang yang gak punya iman selamanya mereka tidak akan pernah percaya peristiwa isrok-mirok logikanya dari mana mekah palestina itu kalau naibis ditempuh 32 jam kalau dahaban wa'iyaban pepe itu berarti 64 jam padahal peristiwa isrok-mirok mengajarkan kepada kita perjalanan panjang mekah palestina kemudian naik ke sidratul muntaha itu hanya ditempuh dalam ba'dul kolil minal layl hanya sebagian kecil dari waktu malam mangkatewis rodok bengi mulia saat durungi subuh ini kalau pakai akal gak masuk peristiwa nabi muhammad soal sejarah mencatat nabi yang pernah ketemu dengan Allah secara langsung itu hanya dua satu nabi musa nomor dua nabi muhammad sama apa gak pertemuan nabi musa dengan Allah dengan pertemuan nabi muhammad dengan Allah jawabannya beda bedanya apa nabi musa ketemu Allah karena mengajukan diri untuk pertemu sementara nabi muhammad diundang nabi musa minta nabi muhammad diundang beda gak antara minta dengan diundang beda anda datang kesini minta sama diundang beda kalau minta itu biasane sangu dewe kalau diundang biasane disangoni gusmipta minta datang apa diundang diundang berarti sangu dewe apa disangoni rungok nabi musa itu 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 ingin ketemu Allah mengajukannya selama 40 tahun berdoa 40 tahun baru diijabah oleh Allah pelajarannya apa nabi saja minta sama Allah 40 tahun baru dikabulkan Allah lawak musing menung so biasa solat pas 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 an car pendungun langsung dikabulkan di dapur mungkin sab subuh kesiangan tuhur asar sibuk dengan pekerjaan maghrib masih di salat isa ketiduran begitu bangun tangannya diangkat ya Allah mudahkanlah urusanku paling malaikat yang jawab cangkemmu cocok patang puluh tahun makanya kenapa dikatakan jangan putus asa di dalam berdoa karena orang berdoa itu seperti orang naik sepeda cepat atau lambat pasti sampai tujuan maka teruslah berdoa walaupun doamu belum dikabulkan makanya kenapa saya sering naik sepeda Pak Pak Ciamat makanya bodi saya bagus beda dengan Pak Ciamat petengnya gede padahal orang lanang petengnya gede biasa nih Manu Ejile tidak percaya ayo kita sepil kalau saya senang sepedaan saya kalau sepedaan dari Jogja ke Seragen PP Jogja Seragen itu 115 kilo sepeda cuma anda yang senang sepedaan saya ingatkan tetap berhati-hatilah di jalan kenapa karena jatuh di asfal tidak seindah jatuh di pelukan mantan kiyo kiyo buk ceru nah ibu bapak yang saya muliakan balik ke tema akal dan hati supaya wangi isologis tapi juga nganggu perasaan imbang banyak yang kemudian tidak bisa perkara itu kita logikakan itu banyak Pak contoh salah satu mukjizatnya Nabi Isa itu apa bisa menghidupkan orang mati pakai agal orang mampu malih Nabi Musa yang tadi saya sampaikan tongkatnya diambil dikebukkan indalan eh dilebukkan yang segoro dan didalan Nabi Musa nggak pernah tahu wong tongkat itu biasa digunakan untuk mengembala biar dan didalan apa bedanya Gus Miptah kalau Pak Camat bedanya seperti tongkat ini kalau Gus Miptah seperti ini kalau Pak Camat seperti ini ini Pak Camat tongkat-tongkat siapa tahu pulang pengajian Pak Camat langsung rajin olahraga 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 Pak Camat kalau saya itu mensyukuri investasi kesehatan yang paling bagus adalah olahraga olahraga kayak Pak Camat ini biasanya pemasukannya banyak pengeluarannya sedikit makanya menimbun menjadi lemak tapi santai saja Pak Camat kalau anda dibuli dasar Pak Camat gemuk jawab saja sorry saya gemuk karena makan nasi daripada kamu kurus makan nati iyaaa nah iwa yang saya muliakan Nabi Ibrahim dibakar orang mempan itu secara logika tidak masuk akal tetapi kemudian ketika Allah berganda kulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim api dingin Allah ngerasa endeng disitulah kemudian kita perlu memahami kunfaya kunnya Allah kalau kemudian Allah sudah menunjukkan kunfaya kunnya nggak ada yang mustahil bagi Allah makanya kenapa satu ayat yang sering kita baca dalam surat Yasin Nabi Bapak Ibu inna ma amruhu idha aroda syai'an ayyaku lalahu kunfaya kun coba dijawab yang banter saya doakan semuanya mendapatkan kunfaya kun ya Allah inna ma amruhu idha aroda syai'an ayyaku lalahu kunfaya kun kalau kunfaya kunnya Allah sudah ditampakkan nggak ada yang mustahil bagi Allah termasuk kemerdekaan Indonesia itu kalau pakai akal Pak dan Ramil nggak mungkin menang kita itu melawan Belanda dengan sekutunya 350 tahun alat-alat sista'nya saja jauh kok Belanda sudah pakai tank Belanda sudah pakai pesawat sudah pakai rudal Indonesia bambu runcing itulah alasan kenapa dalam pembukaan dasar undang-undang 1945 dikatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa maka saya mengatakan Indonesia itu bukan negara agama tapi sudah sangat agamis buktinya merdeka saja kita mengatakan atas berkat rahmat Allah Indonesia itu bukan negara islam tapi sudah sangat islami karena kita bukan negara agama sangat agamis bukan negara islam apalagi negara islam tapi sudah sangat islami disitulah kemudian kita dituntut dewasa di dalam beragama dan berbangsa oh ini bukan negara agama tapi sangat agamis ada banyak agama di dalamnya ya sudah bagaimana kemudian cara kita beragama melaksanakan perintah agama masing-masing dengan baik tanpa harus mengintervensi dan ikut turut campur terhadap agama orang lain contoh begini soal hati dan akal kowen delok wong kristen mungkin menurut akalmu salah tapi mereka yakin kok wong kristen delok wong islam menurut akalnya mungkin gak pas lah tapi awet dia yakin kok meyakini agama yang kita peluk benar itu hukumnya wajib tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain sama dari menurut saya sebagai orang islam inna dina ingdallah il islam agama yang paling benar menurut Allah adalah islam coba sekarang pertanyaannya ayat mana yang membolehkan kita menghina agama lain orang orang saya berani bertaruh gak ada wala tasubulladina yadona min dunillah fayasubulloh aduam bighairi ilm janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan selain Allah maka mereka akan menghina sesembahanmu melampaui batas dan tanpa ilmu pelajarannya apa kalau kamu pengen agama islam tidak dihina jangan pernah menghina agama orang lain kalau kamu menghina agama orang lain itu sama hanya kamu menghina agamamu sendiri kenapa? karena orang lain berpotensi menghina agamamu maka nabi dengan indah mengatakan janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri ketika ditanya woi nabi memangnya ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri oh ada siapa? seorang anak yang menghina bapaknya orang lain maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri itu kata nabi meyakini agamamu wajib kalau gak yakin kenapa kita beragama maka dalam konteks Pancasila semua agama yang diakui oleh undang-undang berat menjalankan perintah agamanya dan agama di Indonesia ada 6 Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Konghuju kalau orang mengatakan semua agama itu benar titik ngeri pak saya kalimat ini benar tapi kurang komplit komplitnya apa bapak ibu? semua agama itu benar bagi penganutnya kalau semua agama itu benar titik orang tiap hari pindah agama pak Senin Islam Seloso Kristen Rebu Katolik Kemes Hindu Jumat Buddha Sabtu Dharma Gandul Minggu Gandul Limbah Dharma Senin Gandal Gandul ini pengajian aku ambuni waasin oh telor kiri kiri telor bulu maka kadang-kadang kita itu hidup kayak ayam ayam ini mesaknya ngendok dewe, netes dewe, angkrem dewe begitu udah dindok digoreng yang dapat nama orang lain telur mata sapi telur repitik yang ingin jeneng sapi kadang-kadang kita begitu, kita yang berjuang tapi orang lain yang menikmati hasilnya eh salam Allah yang menikmati kadang-kadang pacarane karo sopo rabini karo sopo iya bila anak istilah tuku bawang kelarum ricaw kebajut sayang ditikung karo konco semarang kali ini budek sedih sayang matane enggak bahaya tah enggak yang bahaya itu malam jumat enggak punya pasangan nulis status malam sunnah rasul itu bahaya ngangguk sabun kok sunnah rasul yaaah orang aja sabunnya tanggane bareng gitu kok mikirmu jeru banget tau yu santet mateng insyaallah buah kok sama ini mba ini ini ada anggur ada apel ibu ibu milih anggur apa apel? itulah salahnya cewek anggur memang lebih mahal dibandingkan apel tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur kenapa? karena cewek lebih suka di apelin gak suka di anggurin yaaah malah cuwit cuwit selu'ala nabi Muhammad nah yang kemudian bisa kita lakukan adalah yuk masing-masing diantara kita menjadi agen kebaikan apa bahasanya bu? agen kebaikan makanya kalau saya itu disuruh milih pak milih dipanggil ustadz gus kiyaya pak provokator saya milih dipanggil prov provokator kebaikan kadang-kadang kalau kita dipanggil kiyai itu bebannya berat makanya saya itu gak senang kadang-kadang orang berlebih-lebihan memberikan lakob kepada kiyai julukan kadang-kadang kan begitu acara selanjutnya tausia akan disampaikan oleh sahibul faqilah wal karomah abuat pak sahibul faqilah wal karomah itu tidak lain dan tidak bukan hanya kanjeng makanya berat kalau anda memanggil kiyai kemudian lakobnya sahibul faqilah wal karomah MC itu jangan berlebih-lebihan kadang-kadang bahasanya juga salah acara selanjutnya tausia anda tahu tausia itu artinya apa? tausia itu dari kalimat waso yu wasi tausiatan artinya memberikan wasiat itu kalau saya diminta memberikan tausia berarti MC minta saya memberikan wasiat itu samanya MC mendoakan saya cepat mati lah MC ini laneng aku curiga jangan-jangan MC ini seneng kalau bujuku saya bener bukan tausia nih mau iduh hasana itulah MC pengajian kan juga MC dangdutan mau iduh hasana akan disampaikan oleh ustadz yang sedang naik daun ini ustadz apa ular keket biasa-biasa saja kalau saya lebih suka pak agen of thing agen perubahan agen kebaikan provokator kebaikan makanya kenapa lakop-lakop ke saya itu gak enak kia ini para pendosa presiden para pendosa kia ini londek kia ini purel kia ini pak camat rasanya kok nyatanya kok dititamu ini kok iya iya anggel anggel pak camat ya kalau-kalau hiburan pak camat pak camat ngomah ya bojomah abunem ppo iya iya apa jenis ini mangkupurl berjamaah sehingga camat kaposek dan ramil sehingga lompak lurah wala modar honor lurah ini oh lurah ini pereka sebutri sehingga lalu bu wong wedok tadi lurah lho wong wedok kena di jabatan menangan apa menang di jabatan menangan yang jelas perempuan itu makhluk spesial apa buktinya? perempuan itu mampu menghidupkan barang mati mematikan barang hidup itu cewek di Jogja kalau di Karanganyar Insyaallah lebih parah matenuhun belurah rawipun lurahnya seneng kok ada isu perpanjangan masa jabatan 9 tahun kenapa pemerintah mau memperpanjang masa jabatan lurah 9 tahun karena pemerintah tahu lurah-lurah mau dali durung balik ya Allah terus beripun Gus ayo selawatan di sini ngotak sangon ini santai baik mohon maaf ya Mas Hadro kita semuanya berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda ayo saya ingin menyanyi ini selamatnya apa? saya ingin menyanyi ini apa? saya ingin menyanyi ini apa? halam hati anak soleh saya ingin menyanyi ini yang enggak tahu belum tahu belum tahu enggak tahu WHY ini Iwa bandeng, iwa bandeng, ngono iwa sepat, pak camat ganteng, muka-muka bujuni. Samatnya langsung, amin. Ong Lanang bujuni papat, superman. Bujuni telu, powerman. Bujuni loro, gentleman. Bujuni siji, cemen. Ibu-ibu seneng bujuni superman apa cemen? Iya, doi. Ayo, banteng, mas sepat, jadi sekarang. Allahumma salli wa sallim ala sa'idina wa maulana muhammadi. Allahumma salli wa sallim ala. Sayyidina wa maulana muhammadi. Allahumma sallim ala sa'idina wa maulana muhammadi. Allahumma sallim ala sa'idina wa maulana muhammadi. Ayo, banteng, mas sepat, jadi sekarang. Ayo, banteng, mas sepat, jadi sekarang. Ayo, banteng, mas sepat, jadi sekarang. Allahumma sallim ala sa'idina wa maulana muhammadi. Allahumma sallim ala sa'idina wa maulana muhammadi. Allahumma sallim ala sa'idina wa maulana muampadi. Al-Fatihah 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 sejuta 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 gajinya tidak ada duit sejuta sejuta kapol saya sejuta sejuta kapol saya sejuta karena ada hadis bunyinya manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup jadi ada polisi kebiasaannya ngaji, mati pas pengajian tapi lah polisi gawainnya pinggir dalam mati ini tabrak truk biar ini saya kalau saya satu-satu yang berlaku korupsi berlaku 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 ngejimat main selamat ya salam jauh misalnya mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini kalau pengajian harus dibagi-bagi duit itu main dengan nyonto, menei, malahan jalan kiri-kiri jelmono kotak infak liwat lak dompet mono satu sewu, seketewu sewu semak jempolongnya satu sewun apa sewu semak jempolongnya satu sewu di luar munyok kebun binatang sanghuni satu sewu pengajian di luar kiai infake sewu berarti larang kiai apa munyok jenengkan lu yang ngajian kiai apa munyok eh ngomong-ngomunyok biarlah malahan jaluknya kek wuduh pas, segara di luar nangkapnya po winter katanya mantan copet selalu ala nabi muhammad nah apa yang dimaksud dengan agen kebaikan si ngompet tegan di si seger matamu durung pamong-pamong tak sangone satu sewu tegani cowok klik nah alhamdulillah pokoknya beragaman aku digawe asyik mau nih kok gak ngomong enggak asyik beragama itu harus asyik ngomong-ngomong ngomong-ngomong ngomong non-islam itu dikenal asyik ya karena saya banyak komunikasi dengan teman-teman non-islam ngomong-ngomong ini ngomong acara orasi kebangsaan ngomong kampus universitas kristen satyawacana solotigo UKSW saya ceramah disana dan berbicara kebenekaan romadon kemarin saya mengumpulkan 300 pendeta dari semua aliran saya mengumpulkan 300 pendeta di hotel Borobudur Jakarta 300 pendeta di Jogja dua kali dalam rangka apa? dalam rangka dialog kebangsaan saya bilang gini saya bilang agama orang lain saya bilang agama orang lain tapi dilakukan agamamu dewe yang ciloko ada ibadah orang tahu yang tidak bisa ngasih agama ini orang lain orang lain Kristen orang lain orang lain Kristen Kristen negeri Sabtu minggu libur orang lain orang lain orang lain orang lain orang lain orang lain Jumatannya yang aktif tapi ingat Pak Samad serajin-rajin kamu Jumatan jangan pernah Jumatan di hari Sabtu tersesat nah ibu bapak rahimah kumullah dimana kemudian posisi kita kenapa saya tadi mengatakan agen kebaikan kalau jangan teruskan cerita Nabi Ibrahim dibakar nih ibu bapak rahimah kumullah ketika Nabi Ibrahim itu dibakar itu ada tiga hewan yang viral ada tiga hewan yang viral berapa Bu ada berapa tiga tolong lihat jari saya jangan lihat cincin saya kok pamer ke biaya tuh cepat muka-muka keri tiga hewan yang tiga hewan amplop merah kuat gitu kucincin malah kehilangan cincin nah minta lagi mbahmu lanjutkan cincin ini apa itu loh waaah waaah itu ya batu nisan apa jeluk duit yaaah ujuh 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 dia dengan bayi rosa yang sedikit tipe tipe ujuh nanya harus waaah si ujuh aku mengerti ngongkong-ngongkong mesti mbok nih apa esnya diborong wiki bakul efis sing optimis kenapa bakul es harus optimis karena cepat atau lambat pasti cair yung ngelaya tuku ngelawan jalo aku aku ini kon ngajir akan bakul orang-orang tuku es akulah ngubik es sekarang gulanya enggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir kenapa karena kalau manisnya di depan sudah biasa kayak cangkame caleg iyaa ada tiga hewan yang viral saat Nabi Ibrahim itu dibakar Bapak Ibu kalau ceritanya jeningan ini supaya kita tahu posisi kita itu dimana yang pertama cecak yang kedua semut yang ketiga burung gagak saat Nabi Ibrahim dibakar itu ada tiga hewan itu yang terkenali satu cecak apa yang dilakukan cecak atas pembakaran Nabi Ibrahim dia meniup api supaya apinya membesar disebuli akhirnya tambah gede kemudian yang kedua adalah semut semut ini membawa setetes air untuk menyiram api yang membakar Nabi Ibrahim di saat semut itu menyiram api dengan menggunakan setetes air dari mulutnya ditelakar burung gagak burung gagak berkata begini mut mut apakah satu air dari mulutmu itu bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim enggak mungkin mut apa jawaban semut wahai burung saya tahu saya sadar diri eh boja-boja takkan ini cara nanggu percaya diri itu penting tapi sadar diri jauh lebih penting milau wong lanang ikutu sadar diri sadar posisi sadar rai mbok di piek-piek no bagi wong wedok nomor rekening tetap nomor sisi makanya sekarang cowok yang good looking kalah sama cowok yang good rekening karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istrinya glowing dan dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng makanya bagi para cowok tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rakaningmu oke saya jawab oke padahal kiri semut ditanya sama burung gagak mot enggak mungkin apakah kamu bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim hanya dengan setetes air yang ada di mulutmu dijawab sama semut pak saya sadar bahwa air ini tidak bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim tapi setidaknya orang melihat dimana posisi saya berada bahwa saya berada dalam posisi kebaikan dalam bermasyarakat karakter wong yang kaya cecak obor-obor provokator yang kami kaya kompor ada yang klasik kaya mana menyangkam tapi ada yang klasik kaya semut memberikan sumbang kebaikan walaupun cuma sedikit contoh pengajian ini Puma Puma ini apa itu oh Putra Manunggal Putra Manunggal ini apa itu jenengmu apa itu eh por mardi oh Puma ini por mardi ini ya amah saya yang ngomong tidak mau por 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 mardi saya yang kaya ini si por kukur-kukur rai tapi kiri gatel burno pamel gerlang por mardi pumai tapi kalau mbak por punya suami kaya pak mardi berkumis seperti ini pertahankan pasti dia setia buktinya berkumis kalau kamu punya suami berkumis pertahankan fik dia lele bukan buaya kumis yang mardi sak kaya jagung bakar ngongin langi ngukumis ini kuhukumin apa pak kalau kumis itu sunai dikerok tapi betul wajib tapi sunai kalau kepepet yang ngukumis hukumin apa tergantung niyati apa hukumnya melihat celana dalam tergantung delo eneng di lantul ini jemuran ya rap apa tapi lantul pas dinggo karo sing ping kaya ya Allah kisah mono ke ukuran sempaknya opo xxxxxxxxx l untung superman kira gembrot canggkemb resah mabur superman goblok lho kok goblok awa gede baju es lho goblok meneh nganggu sempak neng jopo kebayang kaya mba es nganggu baju pink sempak ini jopo aku zizi pak cama tau gak kenapa superman tuh kalo terbang yang di depan tangannya cuman satu gira gini orang mungkin superman gini kenapa tangannya di depan cuman satu mergosing siji nyekli sempak tapi sehebat hebatnya superman kalah sama super tim kaya puma berselawat malam hari ini itu bukan karena superman pak marty karombapur tapi super tim dari semua jamaah amin di dalam bermasyarakat ada yang jadi burungnya ada yang jadi semutnya contoh kaya pengajian ini puma berselawat pengajian kan ada tiga mangkanalahu ilmun falyata sodak biilmihi barang siapa punya ilmu hendaklah dia bersedekat dengan ilmunya ngarah ngarah oh masangnya tindon yang kono masangnya panggung sonnya seperti ini oh nanti bentuknya seperti ini layoutnya seperti ini dua ilmu ngarah wah mangkanalahu malun yang punya harta falyata sodak bi malihi hendaklah seseorang itu bersedekat dengan menggunakan hartanya nyumbang bondone pengajian aku melu nyumbang sing nomor telu dia tidak punya ilmu tidak punya harta tapi punyanya tenaga falyata sodak bi ku watihi hendaklah dia sedekah dengan tenaganya jadi orang pengajian ini urunan telu bapak ibu sing dua ilmu mulang sing dua bondo nyumbang sing duit tenaga rewan ojo tadi sing nomor papat wis orang mulang orang nyumbang orang rewan cangkeme cerewet ada yang seperti itu ada sing cangkeme cerewet yo 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 melung guyu biasanya jilba peiring makanya jangan kaget pak ono sing kelasnya seperti cecak ini provokator harusnya pak cecak memberikan sumbang se kepada ibrahim ikut memadamkan tapi ternyata cecak lebih memilih untuk membesarkan api dengan meniup api supaya membesar itu cecak makanya jangan kaget di dalam bermasyarakat itu yono pak provokator yono institusi lembaga kepolisian api tapi juga ada oknum polisi yang menjadi provokator oknum tentara yang menjadi provokator oknum asn pns yang menjadi provokator contoh pak kapos saya pengajian wawasan kebangsaan di sukuarjo bagaimana saya menumbuhkan mencintai bangsanya mencintai para pemimpinnya saya itu paling tidak suka orang memanggil nama presiden memanggil nama pejabat negara dengan kalimat jangkar itu saya tidak suka presiden mu Jokowi orang pantas presiden mu apa bapak Jokowi abot ini di itu mamanya camat jadi apa mamat apa mamat sutarmu untung sunen ngarep ini buri kan tarmo su ini 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 bukan bapak sutarmu dimana beratnya ngomong bapak itu mungkin apa bapak bangat manat wreck bangat susannu sahrang can's bat biasanya �ove haw acquisition bapak bangat sebelum ap לנו kabüler bangat bersiew vark langat bapak suwarno bapak eh sutarma su ini artinya api, tar ini artinya roti mau ini mudar, orang api mudar mergumangan roti langsung rati pangan roti jangan menjadi cecak provokator itu, provokator jizilekan maka jangan kaget kalau di masyarakat kadang-kadang ada orang yang justru tidak meluruskan justru tidak mempersatukan, maka kadang-kadang justru menjadi provokator bubrah ke barisan tidak melurus ke barisan padahal ajaran nabi apa sebelum sholat, kita tengok ke belakang sholat itu urusan kita individu dengan Tuhan tetapi ketika kita mau sholat, imam tengok ke belakang sambil mengatakan sawwu sufu fakumpis sholah luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat itu berarti apa? ngajari kita rukun rukun, di dalam beragama ya harus rukun walaupun ada beda NO dan Muhammadiyah, MTA, LDII di dalam konteks berbangsa ya harus rukun walaupun kita beda agama Islam, kristen, katolik, hindu, buddha, konghucu dalam masalah agama moda, ada duitongga RDII ya karepmu cuman satu hal saya dari dulu, paling gak suka kalau orang itu guampang banget mengkafir-kafirkan kita itu masuk Islam karena Nabi lalu lucunya apa? banyak kita orang Islam yang dikafir-kafirkan dengan menggunakan hadisnya Nabi itu orang yang gagal paham awaedewi ini melebihi Islam bergondarik kanjeng Nabi lalu orang anjar-anyar saat ini ngafir-ngafir kayak awaedewi yang menggudalik hadisnya kanjeng Nabi logikannya pripon jalan ini kayak saya ceramah di gereja pulang langsung dibilang miftah kafir tahun 2021 pak saya ceramah di gereja Jakarta Utara langsung miftah kafir saya jawab hurrah popo sahadat meneh repot amat miftah goblok hurrah popo goblok elaris kue pinter cangkemu rapayu goblok aku ingin seminggu ceramah di hadapan presiden dua kali mungkin orang anus yang paling laris diundang presiden gus miftah nih aku wilayah diundang presiden amplopi jelas diundang puma murah dinyang gratis serap popo untung kaya ini suki suki kaya ini prabowo rukun mawon kaya sesuani kipil pres ayo jangan menjadi cecak tapi jadilah semut bedo pilihan norapopo kita punya prinsip politik secukupnya persaudaraan selamanya ini pak camat banyak kepala gini mesti pilihannya betul-betul warna partai bendera partai boleh banyak tapi merah putih tetap satu setuju? setuju emang kalau kita berbeda partai politik berbeda caleg berbeda capres harus bermusuhan dengan tetangganya betul? rukun mawan imam mau sholat luruskan dan rapatkan merapatkan barisan bukan bubrai barisan kalau aku lagi ngomong imam mimpin sholat kita kaya ini kan ada imam kaya ini anaknya rambutnya gondrong keriting anaknya berangkat ke kota pulang lurus bapaknya takut nah kok rambutmu jadi lurus diapakan oh ini pak saya rebonding rebondingnya apa? diluruskan oh diluruskan akhirnya bapaknya sesuai ngimam sholat jumat mau sholat tengok ke belakang para jamaah tolong softnya direbonding jamaahnya mbak hatin ini rebonding apa kerimbat ayo mas moting barang yang merongos merongos untungnya direbonding diluruskan sekarang lagi tren cewek yang merasa merongos pakai kawat gigi cewek yang pakai kawat gigi berarti sedia sadar diri bahwa dia adalah cewek yang merongos padahal ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda makanya saya itu enggak setuju pas istri saya agak gingsel bah saya mau pakai kawat gigi enggak boleh kenapa bah kalau kamu pakai kawat gigi tak cipok nyantol canggkembu santai mawan bu si merongos merongos jaringan lomba lari mesti menang si kileurung finish untungnya meskip ini santai pak merongos kan ada tembung merongosong berbunyi nyari eh apa otong kosong berubah pantas kawat gigi pondokku hilang terus ngelang eh selamat 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 jago tinggir versi gusmim selamat semuanya apinya diangkat flashnya dihidupkan kita buat hari ini karanganyar bersinar semuanya diangkat lampunya pateni lara iso camatnya pateni ayo semuanya diangkat lampunya ngarah jamat di pateni ayo angkat kabe semuanya diangkat merikapun di pak samat merikapun semuanya diangkat mana sana kidul nanti apinya digerakkan kengetan dulu ya ayo bujadro siap-siap salu ala nabi muhammad salatullah salam Allah ala toha rasul lillah salatullah ala yasin yasin habibillah ala yasin habibillah tawasan nabi yasin 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 Biali Madriya Allah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Tawasan Nabi Bismillah Wa Bilhati Rasulillah Wa Kulli Mujahidi Lillah Di Alil Madriya Allah Di Alil Madriya Allah Coga tingkir minumnya kopi Kopi ditanam di pinggir Kali ayo berpikir tentang negeri ini Kalau bukan kita siapa lagi Kalau bukan kita siapa lagi Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Tawasan Nabi Bismillah Wa Bilhati Rasulillah Wa Kulli Mujahidi Lillah Bi Alil Badriya Allah Bi Alil Badriya Allah Jalan-Jalan Jalan-Jalan di pedesaan Desanya aman Bersih terjaga Sucikan hati Tetapkan iman Merah putih Merah putih Malaka di dada Merah putih Malaka di dada Salatullah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Tawasan Nabi Bismillah Tawasan Nabi Bismillah Wa Bilhati Rasulillah Kulli Mujahidi Lillah Bi Alil Badriya Allah Bi Alil Badriya Allah Bunga cantik di tepi taman Beragam warna Memikan hati Mari rawat kebinekaan Demi keutuhan NKRI Demi keutuhan NKRI Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Tawasan Nabi Bismillah Wa Bilhati Rasulillah Wa Bilhati Rasulillah Wa Bunga li Mujahidi Lillah Bi Alil Badriya Allah Bi Alil Badriya Allah Minum kopi rasanya nikmat Menanam mawar di tengah desa Mari ngaji dan bersolawat Mari ngaji dan bersolawat Dari Karang Añar untuk Indonesia Dari Karang Añar untuk Indonesia Salatullah Salamullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Tawasan Nabi Bismillah Wa Bilhati Rasulillah Wa Kuli Mujahidi Lillah Bi Alil Badriya Allah Bi Alil Badriya Allah Salamullah Salamullah Alhamdulillah Bentar Alhamdulillah Alhamdulillah Boleh Jumab Pologrowan Guswiftah Baca Mati Lumayan Ga 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 Ona gajah Deus ning Bele Najang ga ga Ma nu Eci hai 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 napa nih Hai samate tambahin Hai nyamati lumayan maan ya weh sedih kandis ire cuma polo grawanku semimta camat sutarma lumayan gagah Oh no gajah mangan gorengan najan gagah ora urunan Oh no gajah mangane nongko lurai oh oh podo-podo rawrunan alhamdulillah telaneng sawadus ningkali kayu nongko digawe lemari kusmipta gagalan cergep ngaji okerondo sing jaludi tapi kusmipta orang singwani camati ikir samat mener Hai sabar pak samat Hai samati sabar tapi saya yakin pak samat ini orang baik betul maka saya berwasiat tolong pak samat jangan dikubur sebelum mati hai 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 nah memberikan sumbang seh sekecil apapun yang bisa kita lakukan Hai lalak kaya wadw rakyat cilik ngoten niki yo sumbang sehnya adalah dengan cara menjaga kerukunan laku pejabat kaya pak samat pak dan ramil Pak Kaposek sumbang sehnya apa menjaga keadilan maka dalam Al-Quran itu ada beberapa alasan kenapa Allah cinta kepada kita ada kalimat Allah itu mencintai orang-orang baik ada kalimat Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat Allah itu mencintai orang-orang yang mensucikan diri Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa dan lain sebagainya itu ternyata kapasitasnya beda-beda sebagai ahli maksiat yang mau bertobat Allah katakan Allah itu mencintai orang yang bertobat maka Gusmipta mengatakan orang baik punya masa lalu orang jelek pasti punya masa depan ingat Allah membenci dosa tidak membenci pendosa yang dibenci itu perbuatannya bukan orangnya maka Gusmipta mengatakan surga dan neraka Allah ciptakan sama untuk ahli maksiat Allah ciptakan surga untuk ahli maksiat yang mau bertobat sementara Allah ciptakan neraka untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat lah kontaknya sebagai pejabat Allah itu mencintai orang yang berbuat adil lurai adil minimal dalam dua hal satu BLT dua dana desa betul berlurah? karena banyak lurah disana ditangkap sama polisi gara-gara nguntal dana desa untung lurai melu ngaji Gusmipta dunga ke moga-moga orang nguntal dana desa lurah ke fitnah emang luruh berlurah satu BLT dua dana desa yang paling mumet mundah seh gara-gara BLT kuibu lurah BLT dari pusat hanya untuk 500 orang di desa sini yang aku miskin seribu orang akhirnya lurah yang mumet didum sesuai dengan kebijakan bulurah saya ngurah kebahagian mulai cerewet aku gak kebahagian karena BLT hanya dibagikan kepada sodaranya lurahnya sendiri ada yang ngomong seperti itu? itu benar benar-benar fitnah masaknya bulurah kan? meluang seanggong-gongong lurahnya kelasnya fitness awalnya fit hatinya nge-nes jadi lurahnya gampang makanya kemarin saya bilang pas saya terakhir ceramah di Jakarta jangan kan kok jadi imam negara kayak Pak Jokowi imam sholat lu abot imam sholat lu abot baru mau ngimami wis di pro wis di apa? diajar kalau makmumi rasa suwe-swe imami stress tak ganti baru mau ngimami cangkemi jamak wis rewet kul huwai cangkemi cangkemi milono imam stress ini wana giri jumatan langsung moco surat ramoco fatehah kul ya ayywal kafirun ya mereka diprovokasi kalau makmumi akhirnya jamahin subakan Allah imamnya gak sadar salahnya dimana dikira kurang faseh di faseh-faseh kan kul ya ayywal kafirun makmum semakin kencang subakan Allah imamnya saya stress salahin neng di dipikir kurang faseh bu di faseh-faseh kayak batal batal sambingnya pak camat sutarma untung aku orang ngomong dik batal nah kelas kita rakyat supaya dicintai oleh Allah mendapatkan ramahnya sederhana Allah itu mencintai orang baik dalam konteks ini orang baik itu orang yang mampu menjaga kerukunan maka dikatakan sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih saya ayo podo-podo agamone akur NU Muhammadiyah akur ada NU ada Muhammadiyah ada Muslimat ada Aisyah ada Aisyah semua akur jaga Indonesia ma'amu rakyatnya berkah amin semua akur jaga Indonesia ma'amu rakyatnya berkah salatullah salam Allah 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 menang sejuta semangat menang di ulangi salatullah salamullah Rasulullah Rasulullah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Bapak NU Ibu Muslimat Bapak NU Ibu Muslimat kakang ansor adewa adewa tayat tahlila nesaben malem mulet tahlilan bodonggowo rahmat goblok berkat asin dibikir kok keting aku rahmat apa berkat ini betul berkat tahlila nesaben malem mulet tahlilan bodonggowo salatullah salamullah ala toha rasulullah rasulullah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin salamullah salamullah ala yasin salamullah alhamdulillah alhamdulillah ambil buπει 처� mantan copet oke umat ZedHey Seneng Pak Z aman Pak Kapal Zed B Remote Zed susah alhamdulillah Allah itu mencintai orang baik maka wajib diantara kita ini harus berikhtiar menjadi orang baik karena rahmatya khusus Allah itu hanya turun kepada orang baik ciri-ciri orang ap ini saya mau ngundang selamatan Pak Mardi Pak Tarmo Pak Tarmo sih gampang Sutarmok begitu mau masuk rumahnya Pak Tarmo Pak Tarmo sedang berkelahi sama istrinya kira-kira saya jadi masuk apa enggak bu? enggak mesti saya balik saya mau masuk kalau mereka berhenti berkelahi rahmatnya Allah itu enggak akan turun kepada satu bangsa yang bangsanya itu saling berkelahi maka saya suwun tenang kita sama-sama muslim sama-sama orang Indonesia besok beda pilpres jangan sampai kita bermusuhan setuju? beda partai enggak usah bermusuhan beda caleg tetap enggak boleh bermusuhan sesok kue loro sing gelom tile ya tonggomu dudu calegmu betul? sesok kue mantu sing rewang tonggomu dudu calegmu betul? betul? sesok kue mati sing botong mayet mu tonggomu dudu calegmu calegnya lah apik karun jeningan mergo ajeng pemilihan wes dadi mingga kenapa mbak Ten? itulah bedanya pilkada sama pilkabe pilkabe lak dadi lak lali dadi pilkada lak dadi lali kue ngopo cengengesan mela tiga santai mawan rumah tangga tiga santai li aku kan ditonggo suami istri rasido kelon malah padu gara-gara beda pilihan calon presiden melebu kamar sing lanang aku prabowo sing lanang rasido ngaceng metu songgo kamar gara-gara gelut beda calon presiden lak goblok melebu kamar malah ngomong capres yura napsu pak melebu kamar gila corok anjing nabi pak keluarga yang paling tinggi tingkatannya itu adalah keluarga yang mula abah mula abah itu nopo guyon milah pak marti karobupur guyon mawan yang kamar rosatelius melebu kamar kumisimok cabut di ngono kalau aku melebu kamar ketemu bucuku guyon aku melebu kamar bucuku dandan tak bengoi ya rasulallah saya nunggu respon istri saya kok responnya api sikat kok bucuku jawab ya habib Allah asikat aku raso salawat kayak gusmipta kok ya marti rasa salawatan nyanyi lagu nih gusmipta wabah tul jayi na oran noodle norapina noodle kraso penak sing didudul enggak 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 lebih toko-toko agama itu dekat dengan capres supaya capres tidak didekati sama orang jelek kenapa sekarang capres politikus jadi elek, karena dekat dengan orang jelek, sementara kiai tidak mau dekat dengan capres kalau orang mengatakan orang baik gak usah ikut politik, itu bahasa orang jelek yang menjauhkan orang baik dari politik maka politik isinya orang jelek, orang baik itu harus berpolitik supaya ngandani kaya Raden Patah dikandani kalau kanjeng sunan wali songo, Joko Tinggir jadi raja hebat, dikawal kalau kanjeng sunan kali, Joko kaya Pak Jokowi dikawal kaya Gus Karim kaya bener pak, karena nyuan kalau orang baik gak dong dengan politik, maka yang berpotensi terjun ke dunia politik semuanya orang jelek kalau orang-orang baik berpolitik lurah juga dihasilkan dari proses politik lu raya api, ya disone api presiden itu dihasilkan dari proses politik kalau dikawalkan ruang api ya presidennya jadi baik kan ngoten bu pesanku lamong siji kalau seandainya kita beda pilihan kampanye itu mengkampanyekan kebaikan calon bukan menjelek-jelekkan calon lainnya setuju? kue senengkaru si A sampaikan kebaikannya jangan menjelekkan si B kamu suka dengan si B sampaikan kebaikan si B jangan menjelekkan si A wessora jaman maka saya setuju yang senengkaru mas Ganjar kono mas Ganjar dikawal yang senengkaru mas Anis kono mas Anis dikawal yang senengkoyok mas kedengan mas Prabowo ayo mas Prabowo dikawal jadi enak karena saya meyakini tiga orang yang maju calon presiden ini semuanya orang baik mungkin apa Mbak Teng? saya soh sing jadi soh mpun ditulis tengelau khilmah saya dengan anda bisa sama anda dengan saya bisa beda tetapi ingat kita bersaudara selamanya insya Allah bersama di dunia bertetangga di surga amin Allahumma amin Pak Camat kita doakan masuk surga pertama kali berangkat setelah ngaji amin jadi bernaji Pak Camat mati yaudah kita doakan Pak Camat panjang umur amin jadi orang sedunia mati Pak Camat hidup sendiri sudah jam 12 saya harus pindah ke Wonogiri membaca salawat Hasbi Robi berdoa Hasbi Robi Jalal Allah maaf maaf maafi kalbi Jalal Allah maafi kalbi khairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rizukna istiqamah Allahumma rizukna bi ziyadadili ilmi Wa al-rizki wa al-ibadah Allahumma rizukna ziyarat al-makkata wal-medinah Allahumma rizukna dhuryatang tayyibah Allahumma rizukna alam sakinatan Mewaddatan wa rahmah Allahumma rizukna bi alfi alfi kuwah Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah Allahumma rizukna min ahli sunnah Wal jama'ah Allahumma rizukna bi khusnil khatimah Wa na'udbika min su'il khatimah Wa da'khina jannata mal abrar Ya aziz, ya ghofar, ya rabbal alamin Walhamdulillahirrobbilalamin Panitia, Pak Marti, Bubur, Matulun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marching pug мол wal members